Intro Program Sedik Uzi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tanju Laku resmi berkiri sejak diperbikirannya Surat Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Keputusan Tinggi pada tanggal 19 September 2017 dan Surat Izi Operasional dari Reks Universitas Tanju Laku pada tanggal 2 Januari 2018 Awal kegiatan akademik Program Sedik Uzi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tanju Laku pada tahun 2017 didukung oleh 9 tenaga dosen serta 1 tenaga kependidikan Mahasiswa tahun pertama pada tahun 2018 yang lulus dan diterima menjadi mahasiswa Program Studi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tanju Laku berjumlah 105 orang Sementara tahun kedua sebanyak 112 orang Program Studi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tanju Laku sekarang ini adalah salah satu program studi yang paling diminati di Universitas Tanju Laku dengan jumlah mahasiswa sebanyak 217 orang dosen sebanyak 10 orang dan 2 orang tenaga kependidikan Sebanyak 1 orang dosen yang baru-baru ini sudah memperoleh guru besar Prof. Dr. Nurdin Rahman MSC MKS Sebanyak 3 orang dosen yang sedang melanjutkan pendidikan S3 Tri Nur Ekawati SKM MSI dan Nikmah Utami Dewi SKM MSC yang sedang melanjutkan pendidikan di Institut Pertanian Bogor dan Fendi Pradana SPD MSI yang sementara mempersiapkan untuk melanjutkan pendidikan ke University of Glasgow di Inggris Sementara lainnya, Siti Ika Fitrasya, SGZ MSI, Umu Aiman SKM MSC, Nurul Fuadi SKM MSI, Bohari SGZ MSC, Diyah Ayuhartini SKM MSC, dan Aryani SKM MSC Tenaga kependidikan terdiri atas Fini Rahmayanti SKM dan Aan Darussalam SKM Program Studi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako sekarang juga Sementara sedang mempersiapkan untuk akreditasi borang program studi yang sedianya akan dilaksanakan pada tahun ini Program Studi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako Terus mengalami perubahan ke arah yang membanggakan sejak awal terbentuknya dengan support dari pimpinan yang tidak hentinya hingga saat ini Perubahan itu dalam jangka pendek menciptakan efisiensi kurikulum, sumber daya manusia, ruang, revenue, riset, jumlah mahasiswa, infrastruktur, dan lain-lain Sesuai dengan visi Prodi Gizi FKM Untat, pada tahun 2030 Program Studi Gizi Universitas Tadulako Mampu menciptakan sumber daya manusia yang profesional dan umbul dalam bidang gizi melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Misi Program Studi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako antara lain Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu dan berorientasi pada penanganan masalah gizi yang dihadapi masyarakat Khususnya yang berkaitan dengan penyakit infeksi, degeneratif, dan bencana Yang kedua, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian dalam mengatasi masalah gizi yang dihadapi masyarakat Khususnya yang berkaitan dengan penyakit infeksi, degeneratif, dan bencana Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian masyarakat dalam mengatasi masalah gizi yang dihadapi masyarakat Khususnya yang berkaitan dengan penyakit infeksi, degeneratif, dan bencana Yang keempat, menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai pihak dalam membangun jejaring kelembagaan yang saling menguntungkan Yang kelima, menyelenggarakan dan mengembangkan tata kelola program studi dengan mengembangkan manajemen internal yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cesar Afonjani, Angkatan DORU-18, mahasiswa program studi gizi di Universitas Terlalu Laku Untuk menjadi mahasiswa program studi gizi, tentunya ada salah satu kebanggaan yang ada pada diri saya Karena saya bisa berada dan menjadi mahasiswa program studi gizi di Universitas Terlalu Laku Ada beberapa hal yang membuat saya jatuh cinta kepada program studi gizi Yaitu yang pertama adalah mata kuliahnya yang sangat menarik untuk belajar Karena bisa menambahkan dan menambahkan kita kepada mahasiswa program studi gizi Yang kedua, teman-teman yang sangat baik dan perhatian Yang ketiga, dosen-dosen yang sangat disiplin dan fasilitas Laku studi gizi yang sangat menguasakan terutama, tapi itu yang sangat menarik Jadi, harapan saya kepada seluruh mahasiswa program studi gizi Semoga mahasiswa program studi gizi di Universitas Terlalu Laku akan semakin sukses Dan terus belajar, sehingga dapat memisukkan Indonesia dan memisukkan masyarakat Untuk bebas dari spantik dan masalah gizi lainnya Jadi, pendapat saya mengenai program studi gizi Universitas Terlalu Laku ini Sangat jauh berbeda dari pemikiran saya sebelumnya Karena di pemikiran saya sebelumnya, mahasiswa gizi itu hanya membahas mengenai makanan saja Tetapi, ternyata setelah belajar di program studi gizi ini Banyak sekali hal-hal yang melebih dari itu yang kita bahas Bukan hanya soal makanan saja, tetapi juga kita membahas mengenai masalah-masalah gizi dan penanganannya dalam bidang gizi itu sendiri Nah, selain itu, kita juga diajarkan mengenai bagaimana berwirausaha dengan baik Jadi, selain kita belajar materi dalam kelas Kita juga punya implementasi selain dari materi tersebut Nah, kita di sini diajarkan bagaimana berwirausaha dengan baik Dengan menciptakan suatu produk yang tentunya related dengan basic kita sendiri, yaitu di bidang gizi Nah, selain itu, juga kita diajarkan mengembangkan sebuah media yang berkaitan dengan masalah gizi Dan itu informatif dan komunitatif untuk masyarakat mengenai masalah gizi Terima kasih telah menonton!